musik 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 ada anjingnya tuh anjingnya galak-galak popi, popi itu ayam mana gede wah di rumahnya aku gele anjing gua, ini ngeliatin gua mulu gua harus semburin apa gua, gua semburin asapnya tuh yuk kan gitu deh lama-lama gua yang tengah tuh diam ngeliatin gua di kamar sendiri tau hari kemana tuh nanti ngeliatin gua mulu nah itu kalo ngeliatin nih betoni ngeliatin lulu ya tinggal gua berdua dia paling aneh doang gini kan dijagain pasang gini ini anjingnya hari dia rambut gitu kan makasih 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 dia ada hari tanpa ngeplay rumahnya hari tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera baik kita semua kembali lagi di DIGRA TV dalam episode tak slow yang slow-slow aja kita oke sudah kita laluin jadi masker biar suara jelas kita buka aja ya boys and girls sebelumnya gua ucapin terima kasih buat Himura Cafe Company yang sudah mengizinkan tempatnya menjadi area shooping kita yang kedua buat Ratu Kebuli Po Ayak ketiga buat Bang Reki nih yang punya teh rafesia ya kan empat ini ada kawan kita boek bikin kedai akilah ya kan juga gua ucapin terima kasih buat Mr. BB Mr. SS Mr. TT yang sudah supportnya luar biasa kepada DIGRA TV terus biar juga supportnya acara ini tetap lancar gua ucapin sekali lagi banyak terima kasih hari ini gua kedatangan kembali lagi nih boys and girls soip-soip lama nih hahaha iya enggak kalo balanya Henky crime story kita tadi ngobrol hahaha iya enggak iya enggak Wild in the street iya enggak sebelah gua ada Josie wooo kayaknya banyak deh gua piong sebutinnya iya enggak iya enggak hahaha Josie juga pionir di antiseptic terakhir di Johnny B Henky cover sec cover sec cover sec iya enggak enggak dong dulu sama gua sama Josie bikin namanya Genosai iya enggak kita berhimpun nih dulu ya di satu kampung dulu iya apa nama kampungnya ini menteng atas story iya enggak gua berhimpun di kampung namanya menteng atas raya ada menteng puluh menteng dalem menteng granit menteng rawat jelawi menteng rawat jelawi menteng asli hahaha iya enggak iya enggak semuanya serba menteng kita walaupun kampung jangan lu bayangin menteng kita menteng sultan iya enggak kita menteng kreslut lah ya iya enggak menteng asli menteng asli sahaja menteng asli iya enggak iya enggak iya enggak sejarah yang luar biasa terhadap skena skena underground tentunya gitu loh kita kalau gua sendiri ya gua kalau tanpa mereka-mereka ini juga gua enggak akan kenal itu yang namanya skena underground ini tukang cocokin gua dulu nih iya kan terutama josie gado abang-abangan gua deh sebetulnya nih senior gua sebetulnya iya enggak paling muda iya paling tua hahaha kaki gua ya iya ya kalau tanpa mereka gua hidup yang gua tadi bilang menteng atas story gua mungkin di ditodong terus dibetak mula sama prema karena mereka inilah gua terselamatkan hahaha dok gimana kabar dok baik jos engg langsung aja lah kalau bisa gua diem aja deh dulu aja ngomong deh hahaha iya enggak jos itu dulu lah iya 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 gimana jos gua bingung nih mau tanya septic apa mau nanya joni apa nanya lu tanyain lu jawab hahaha hahaha iya heng ya gila ya udah sampe smoke ya iya sampe smoke ya iya sampe smoke semua kalo bisa ibennya lu tutupin dah hahaha kita gak ada sponsor masalahnya iya enggak tapi kita bintar reacting aja jos masih main jos sekarang sih udah jadi penikmat ya jok penikmat ya paling nyesengisenan aja lah bikin apa gitu ini josie gua panggil karena permintaan banyak panggil josie panggil josie panggil josie salah satu librari ya librari nya sekenan underground juga gado dan hanky juga dulu gua satu band nih bertiga nih jaman-jaman apa ya jos ya jaman-jaman kuda gigit bersih jahiliah jahiliah oh jangan bilang gitu dong oh bukan ya jangan dong jaman-jaman kita di atas awan jaman-jaman kita di atas awan jaman-jaman kita di atas awan terus kenapa jos apa ini kondisi pandemi ini ngerokok dulu jen hahaha jangan kaku ya ini padahal sering di panggung ini brutal-brutal iya kan cuma kalau di kamera tak aku bos hahaha iya kayak gana bu kering hahaha gana bu kering gila cila itu ya iya bas ya lu mau minum-minum makan-makan ngambil ngobrol aja kita ngapa aja kita di warna nasi uduk wiwi siap-siap hahaha wow uduk wiwi itu nah nasi uduk wiwi jembatan merah favorit banget tuh iya kayak di es ucok aja lah yang apa es ucok yang mana nih oh iya itu es campur yang ri ya iya enggak es kebol efeknya es kebol iya enggak ini dulu hah apa tadi iya apa tadi hahaha sorry umur ditambah umur umur ya terus dunia perbenan gimana jors oh udah lama juga ya gak selainnya gak nongol ben-benan gitu ya iya tapi kayaknya sih makin ramai jembat iya iya kalo yang gak denger-dengar dari temen-temen gitu kan harus melihat di apa ya berita-berita gitu makin banyak lah makin ramai kayaknya dunia-dunia band-bandan jors jors ceritain dong awal band lu apa aja jors jaman-jaman 90an tuh jors ya 90an awal nge-band gue inget ya gue masih 2 SMP tuh jors ya iya gue masih SMP tuh pas iya lu kelas 3 gue kelas 2 tuh selalu naik SMA gue juga kelas 3 apa-apa gitu lah pokoknya kalo dia mungkin umur paling tua nih dia udah nongkrong kematangin api guys boys and girls ini kalo bicara meneng atas itu ada namanya sebutan yang kampung namanya brengos namanya gaso waduh ngeri dah kalo lu inget tinggal di daerah sana atau irisan-irisan nah ini gado sama Hengy tuh irisannya Josy tipis-tipis lah ha 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 satu lagi kawan kita ya ha 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 masih masih karat kuningan gua sorry ya cuma dibedain apa kayak kali itu apa tadi aku baru inget jembatan apa namanya Jembatan Abri kenapa namanya Jembatan Abri ya masih AMD ya Abri masuk desa kali ya dulu ya itu dari besi ya baca besi dulu ya terus gimana ya jadi dulu ketemu di satu sekolah juga sebenarnya kita satu CMP semua nih satu sekolah lah di daerah situ temen angkatannya beda-beda nih gua sama Engki satu angkatan Jamal eh abis dibawa dua gaduh nah baru ini paling muda Jamal paling muda tapi aku selalu muda ternyata muda jadi ketemu di satu di satu sekolahan punya punya hobi yang sama gitu ya ketemu disatuin sama hobi yang sama akhirnya ke tutus ide gitu kan gimana kalo kita ngeband bareng ya Jembatan tahun berapa itu sekolah udah inget gua itu hari-hari gua di atas awal kaga dia hari-harinya ketuker yang ini hari-harinya aku hari-hari lu dimakan kucang kali ya siapa hari kehidupanku tiga dimensi heee terus siapa awal jadi lu nanya tau gak tau gue saya kayak lap tiga dimensi yang mana dulu dong? apa lagi? apa lagi? tem teh gulung sama es gembo atau lagi sama obat sakit sakit jiwa mie gado dulu hidupnya tuh gak pernah sadar tapi tiada hari tanpa nge-ply wawaii angarda dulu deh gado lanjut Joss oh tadi awal awal ketemu ya nombor-nombor bareng gitu kan terus ada kawan kita satu lagi yang sekarang Tuhan udah amalum ya ah amalum aray amalum aray dikirma disisinya ya amin udah damai disana teman-teman kita yang udah pada ini ya nah aray itu yang dan istilahnya buat secara musikal dia lebih iya ini duluan lah dibanding kita gitu kan ya dia di Toko Korongan juga dulu main gitar dia yang main gitar kita nyanyi lo yang masih inget jarinya panjang? jaringnya jaringnya jarnya ini jaringnya panjang nah intinya gini kita yang masih main gitar kokong dia udah pakai gitar elektrik ya kita yang putih tuh terus nama band lu terus terus aja dia yang apa istilahnya ayolah kita bikin lah gitu kan daripada kita ini iseng iseng akhirnya main lah kita ya latihan di salah satu studio dekat situ latihan juga masih pantungan seribu-sereibu betul 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 jamnya 5.000 ya gitu ada 4.500 tantennya cantik lagi albero ya terus nama bandnya apa dulu set awal lu kipra ini udah pake gedos aja dulu sebelumnya apa? ga ada nama terus pas mau ada acara ap gitu kita mau seleksi ya dulu kan namanya acara pake seleksi itu ya jadi acara di kampus-kampus ya dulu ya jadi belum ada skena belum ada gigs dulu yang komunitas ga ada dulu hanya ada di kampus atau sekolah aja sih kalo gua boleh tambah sih dulu waktu kita ngeben emang ga pake nama-nama kadang-kadang kita tulis nama-nama lu pernah bikin nama-nama 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 sama diki ya diki perdatang entah dimana nih diki lama-lama kan ya kita terpisahkan sama keusuran ya ya gitu sih ben lu banyak terus ya nama sama diki sempet bikin dead maria juga gue terakhir gue gabung lah ya di dead maria itu bawain apa ya? berain ke orang gak ada lagi gua ngasihin ke terusnya belum upset masih straight-in kalau ga tau pake sayang faktor ke baju ya karena paru-paru musiknya dulu paru-parunya berapa bos dipaksain sama dia wah gila musik kapan ya jose nah di episode-episode sebelumnya gue pernah gue juga bilang jose bahwa yang masuk ya di era kita itu awal-awal yang gue bilang sama jose kita mungkin belum tau itu namanya crossover mungkin iya kan awal-awal malu jadi punk itu mengikuti setelah itu jose pang-pangan ya ya era-era dulu covering band lah itu ya kita belum berpikir untuk membuat karya ya masih covering band aja ya supaya kan karena nasum narasumbernya juga terbatas dulu jadi kita mainin yang kita dengar yang kita senang jadi buat nambah-nambah ini kan perlu ada input dari orang-orang luar juga kan baik orang mentor ya iya kita berpatokan sama band-band yang dada kan sebelumnya kan era yang trash metal ya berapa nama kan udah udah dikenal lah ya gue juga baru ingat tadi jose ingatnya bahwa dulu ada musang itu kampung gue ya itu anak kuningan itu udah bikin kaos DIY kreator ekstrim agresi gue ingat ada black black itu purnama ada joko dolok tuh senior gue tuh joko dolok terus 89an gak namanya karena dulu kesulitan mendapat kaos-kaos official jadi bikin ya gue masih ingat tuh bikinan sendiri bikinan sendiri orang ngeliat mungkin kalo sekarang udah kayak kaos official kali jamnya kaos official itu ya istilahnya bentukan kaosnya juga mirip-mirip lah sudah lah cabangannya juga udah bagus lah istilahnya pada zamannya itu iya cuma dulu memang giflatnya C59 ya gitu loh terus apa lagi jos kira-kira jos yang lo dead maria genoside terakhir apa lagi tuh lo bikin lo eh band lo banyak jos juga jos belum buat itu masih masih main metal ya masih genoside terrorizer napang dead yang ingat kita bawa skam ya full ya psikopower psikopower haaa bagi anak-anaknya habis iya tapi yang metal ya yang kalo main begituan tuh dimusuhin namun studio-studio dulu kenapa dimusuhin? bercain snare gitar sama anak-anak oh enggak gue baik-baik aja dulu lah gue baik-baik aja kembang yaudah 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 ya pecah balik yaudah yaudah pecah lagi dulu powernya masih kenceng jos masih bujangan ya kan sebelum pecahin sesuatu ya kan pecahin drama aja dulu ya gak tapi memang pokoknya kalo mutusin senar gitar gak punya duit tahan KTP hahaha bener bener tahan KTP gue bangga pernah ada di era-era itu ya mungkin kalo bisa dikatakan kalo ada orang berkarya dari atas ada mereka dari bawah nah kita berkarya dari bawah jose dari dari apa dari kepengen manggung kepengen manggung dari audisi audisi cari panggung sana panggung sini cari panggung sana panggung sini terus audisi-audisi akhirnya manggung terus ada arahan dari Amarum Robin diarahin ke dia karena kita satu kampung juga sama Amarum Robin karena kita ke Grand Corps karena dari arahan Robin juga arahan Robin kita bawain ikutin dia terus dia juga ngarahin panggung sana panggung sini panggung sana sampe gue sekolah di asis juga masih di mentorin sama dia Robin terakhir Noxa ya sama temen-temen kayak Amarum juga Pak Alise ya si Tony Tony adek masih ada ya adek ini gue sama bicara Robin gue punya kenangan banyak ya jose kita ya waktu acara-acara masih di kampus-kampus jose udah paling sering di STN ya UNAS pernah UNKRIS jose ya sering ya nah waktu julu terbatas ya paling Robin nyamper-nyamperin kita ya Robin nyamper gue dulu habis pulang dari gereja terus gue nyamper Jawa sih jalan bareng pinjaman kawas pinjaman kawas nanti ya pinjaman kawas karena dulu terbatas sekali yang punya official-officialan ya band t-shirt gitu gak gak dan kalo tau ada harganya kita mohon maaf deh harus puasa 4 bulan kayak gitu ya kan tapi gue ada kenangan Joss menarik loh bicara genocide itu ya ya ngasih inget gak lu kita main di tebet dikepung satu kampung lu pikir kayaknya itu band band grandcore satu-satunya yang dikepung satu kampung waktu main di tebet tau gak lu itu gue jadi bantalannya jadi gue orang terakhir yang kabur dari panggung karena lu lapang penyadari itu kayak gitu karena ini normal udah sekarang cuma ngomong jorok doang sih karena setelan gitu rai dicabut sama orang situ dia ngomong di tebet panggura 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 mandala mandala nah disitu gue orang terakhir yang dibantalin oh ngebukin gue begini nih orang ngebukin tangannya sendiri buh 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 gue ditarik ke aula dalem terus masukin kamar mandi ada dia sama adek tukeran baju tukeran baju tukeran baju oh saki udah tumpul tukeran baju tukeran baju tukeran baju tukeran baju jadi kayak orang bener gitu ya iya mudahannya gue mikir aja orang bener nih kayak gitu itu balik bisa-bisa sampai pal batu gitu terus waktu dikepung sama orang kampung lo kemana jelas? gue kalo gak salah lo di kamar apa di sebelah sini? gue sebelah sini gitu tukeran baju tukeran baju tukeran baju tukeran baju tukeran baju kayaknya band Grandcore yang satu-satunya heng itu yang deketpung kampungnya orang kampung gara-gara yang lagi kobam itu gara-gara yang disebut semua malah-malah orang tukeran baju tukeran baju tukeran baju gila dulu itu lucu-lucuan itu itu kok masih SMA masih SMA itu siapa? penyanyi? yang masih nyanyi di kot Andri Liani masih nyanyi di pinggir kot dia masih di pinggir kot ngapain orang gondor gak lama ya disupit aduh gue kalo jadi ntar aja pengen ngerokok gue jadi tadi gue gak ngerokok ini gila dah ini legenda lah ini buat gue Josie, Gado, luar biasa total kalo bicara dulu ya cuma salah era itu memang belum kita gak punya kesempatan untuk buat karya ya nombor hampir tiap hari iya Jos ya nah Josie punya temen gue masih inget Jos namanya Heder inget ya lu? kok kacau tuh depan belambir sih ah gila di pinggir jalan depan saya tiap hari sekolahnya sekolah malem jadi dia kalo mau sekolah kan ya dia absen dulu tuh absennya di warung rokok warung rokoknya di warung fotka depan belambir pancora tiap hari Josie, gue emang gitu jadi temen sama dia gue nemenin dia doang sih jam sebenernya ingetin lu sekolah diri lu udah masih abu-abu gue udah letakkan di pinggir jalan ah gila kau bilang itu tiap hari tuh orang gak tau kemarin itu sekarang padahal orangnya istilahnya ya dalam artian gak lempang-lempang aja sih jamnya dia emang hobi jadi hobi aja anak kalimantan nih anak kalimantan yang ngerti sekolahnya karena mungkin di daerahnya masalah makanya dibuang di jakarta ya ya di lempang bohon gak ngomongong ya terus Jos kembali ke urusan band terakhir Johnny B Johnny B terus safety gimana Jos? safety gue udah gak di safety dari 5 tahun yang lalu 5 tahun ya? gak nah ya terakhir album itu ya yang di pick record ya iya yang di safety aja itu 2010 ya iya itu finally nya disitu ya iya 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 itu titik udah kelarin situ terus Almarhum Majid meninggal udah ya lama-lama malah pada siap sendiri lah terus lu fokus di Johnny B gitu ya gua bikin Johnny B lagi tuh sama dia juga nih awalnya iya Manggadu juga oh Johnny B Manggadu juga awalnya Manggadu juga awalnya Manggadu juga sama Lodo sama Lodo sama Lodo sama Lodo sama Lodo gimana aja ada mas Johnny B dia kalo pemain bola pinjeman peran-peran peran-peran iya pinjem doang iya di episode sebelumnya kayak gitu Jos Jimmy Upstair bilang gue ini yang yang menginspirasi gua dari drummer itu menjadi vokal gara-gara lihat lu main saat antiseptik itu di Bungu Iyata memang pernah main di Bungu Iyata Jos iya bener bener kota Jimmy lu pas dibuka itu pintu Bungu Iyata buruk emang gak raih semua katanya yang dulu pas akhir-akhir lagi pada buku kan iya iya 119 tuh ya 119 tuh ya kalau masalah 119 ini udah pada nyewa apalah metromini metromini 2 metromini pada di atas semua nih septik oke lah bilang ya septik ya oke Jos lagi rame-ramein dulu ya masih lagi rame-ramein dulu ya lagi rame-ramein dia itu satu satu minggu bisa dua atau tiga nyewa metromini dua gitu buat bawa kru aja tuh bawa kru ke sana abis melung dari sini satu hari satu lagi satu lagi iya kan ya dua tempat main dua tempatnya ya kalau pas lagi septik sih ya era poster ya dulu masih rame-ramein ini kan udah pindah ada acara tuh kadang di poster main tadi ada acara di mana SMA apa mana gitu udah akhirnya padahal pada ambil ini pada nyewa metromini kan dia langsung jalan iya kukata Jimmy tuh katanya saat di bebiata orang dilarang yang penonton ya nggak boleh naik kebangun-kebang lu bilang bodo amat katanya oh sangar juga ya hehehe itu beneran paditia kali ya atau lu lakai kobang tuh ya pasti kok-kok lagi kobang ayo lho iya kan iya iya ini cebelok panggung kan di belakang iya ya kalo ngilangin ngilangin awal apa panggung kan iya mau kencing mulu iya gila mau kencing padahal dari kamar mandi gak kencing ya iya tapi pengen kencing gitu tapi hari-hari itu gila dah gue sama Jos ini di ewek-ewek ya Allah namanya sewon juga ya kan yang tengah demi gandrung sih ya apa kita ini bermusik ya Jos nyari dulu kalo sekarang lu puter di handphone gampang Jos ya dulu nyari musik itu harus kemana-mana kalo jadi vokali sih gini sebenernya waktu itu kan karena beri kan kuliah di luar ya posisi vokal kosong terus gue malmaru majit kan ngerusin tuh gue inget tuh nah yang masuk ke kita kan akhirnya black sama wanci ya posisi wanci kan udah drama tapi sebelum wanci kan gue dulu latihan wampung gue kapok udah dia ngajak lu minta lu anak-anak buat ngedramin waktu itu perkosongan nih perkosongan drummer latihan kan dibangsain samping saya itu iya iya inget kalo yang agak bawa mobil gak bisa bawa mobil oh iya yang mundur nabrak tembok ya iya mobil baru bisa mobil tuh dulu deh aduh gue udah bilang sama Jos gue sekali aja deh Jos ya gue gak kuat gue nih iya kan ngikutin polanya ngeri gue udah bilang Josnya cocok gue bilang main disana dia belum kenal safetynya jadi brutal hahaha aduh jadi kalo pas habis itu kan akhirnya wanci masuk black masuk kan pas gue gak lanjutin gitu ya gue menyerah gue ade ade wanci ditarik wanci sama black kan masih tetangga kan kayak gitar gitu kan posisi vokal kosong kan drum udah ada wanci black bass almarhum acit gitar ya vokal lo juga ya untuk gue di apa di gitar ambil vokal atau bass ambil vokal lo eh gitar bass ya lo ya eh gitar vokal ya gitar vokal ya awalnya sih gitar vokal ini sebelum ready potlod ya sebelum ready potlod masuk baru sepatu dulu tuh gue deh gue lo aja Jos acit bilang gitu kan gue coba acit udah main 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 akhirnya ketemu udah tuh ini beri masih di luar ya beri masih beri masih beri masih di luar di australi beri nah kalau sudah itu udah keterusan akhirnya kan nah sudah ini akhirnya gitar rhythm gue lepas vokal kosong randy potlod masuk randy potlod masuk lagi vokal itu gitu kan lo ngisi gitar juga aja ya iya kalau buat ngisi dan rhythm ya kan ready vokal nih lo gitar dong berarti jadi vokal awalnya gue rhythm vokal tapi akhirnya gitarnya juga randy juga ini gitar 1 doang nah lo vokal juga vokal 2 vokal 2 ya oh iya 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 vokal 2 ya vokal 2 ya iya 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 karena kadang-kadang gitu iya iya kan sempet banyak tuh ya yang vokal 2 iya 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 fighting room dong fighting room double buluk sama sih iya terus setelah itu lo bikin johnnybee gitu ya johnnybee iya rentangnya lumayan jauh sih tuh ganti johnnybee bang gua udah gak inget lupa nih lu lupa nih lu lupa nih terus genoset gini abis album kompilasi itu walktogether walktogether ya dianosetnya udah jangan masing-masing joshi kemana gua kemana lu kemana gitu ya gua sering juga kangen-kangenan gitu mau joshi josh kita bikin rock and rollan yuk gitu bikin rock and rollan lalu ya rekam-rekam buat diri sendiri aja kan ternyata yang tertarik manajernya raja sama dia lu buatin gak buatin lima kita buatin nama dia dibawa pmi apa-apa tapi emang musikara itu musik mayu jadi ini udah ada ini udah ada yaudah simpen aja buat diri sendiri terus orang gak lama lagi ketemu joshi joshi dan nikki kong bareng ya gua buat band apa johnnybee namanya ngarang-ngarang lagu udah jadi berapa lagi josh lima atau sepuluh ya sepuluh terus gua gak lanjutin gak lanjutin joshi yang terus solo karir kayak lu ya solo karir gitu cuman gua bingung pas di album itu kok genoside biasanya ngegrime nah era 92 ngegrime kok lagunya jadi melodik pak itu perkaranya ya sekali lagi tahun itu emang tahun jaset buat di atas awan waktu itu pancet jelek sep 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 udah ngelayan itu satu kampung umuran gua udah mati semua iya gua bersyukur ya gua bersyukur masih diselamatin iya iya pokoknya si minggu tiga meninggal ya minggu tiga udah bengung di jalan gitu udah mati lagi seminggu udah mati cemberan ya kan sampai ngatas ngeri ya nah dari situ si Ari sama adek itu udah mulai mulai blanking udah mulai aktif disitu iya Ri yuk lagu buat kompilasi ayo jadi diambil nah ga dateng terus terlambat booking-an udah lewat dan akhirnya kan kita emosi 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 terus dia ga terima kalo orang ngarkoba putau gitu kalo gua ga ngikut dia ikut putau itu bukan temennya dulu oh era itu ya diajakin patungan ga mau itu bukan temennya oh gitu jadi mencar lah dia Ari ke No Respect ya oh iya itu gitarisnya apa gitaris No Respect itu dikompilasi si Ari oh waktu Genoset itu Ari ga ngisi kitab ga ngisi yang main gitar siapa? gua lu Josh? dia oh gitu nah kita kan udah janji itu ikut kompilasi itu ya seadanya aja ada ready play play udah gitarin masukin semua dah gitu ada Jimmy Jim masukin dah yang penting Genoset ada dulu dah disitu biar ada ada ceritanya gitu udah lagunya kayak begitu seadanya ya memang jauh beda sama yang kejahatan jadi selainnya darurat ya darurat ya ya gue juga salah satu gue itu Heng juga gue mundur itu ya gue ngeliat anak-anak juga udah mulai ga kondusif lah ga kondusif lah yang lain-lain itu ya iya iya ya itulah ceritanya di kompilasi itu sebenernya lagunya udah ada udah ini tapi kan yang pegang kendali kan sih Ari pegang kendali kalau gue bass, yusif drum 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 kalau gitarisnya pas Arya udah mau udah apa pergi ya mau gimana lagi jadi pada saat itu seminggu seminggu atau dua minggu sebelum nge-tag buat kompilasi itu itu Ari bener-bener udah ga ada kabar lagi istilahnya walaupun nge-tag kamu cuman udah udah gimana gitu deh udah udah ga ini udah ga berlain dah berlain dengan sejalan udah secara sama almarhum sama duniannya sendiri kan iya ya kita udah kita ingin lah maksudnya kita cari opsi lain kita cari temen yang mau coba-coba buat proyek itu kan akhirnya kita mau black juga ya kita mau black juga kita mau black juga berarti jimmy sama jimmy juga gak isi drum di genoset ya? gue udah engga udah kacau-kacau anak gimana ya kan? gue cuma isi di retail bukan-bukan gue di LTS itu siapa ya apa udah V apa belum ya? gue pronset ya gue pronset aja sudah tuh dalamnya kompilasi itu ada si black ada jimmy ada jimmy's cute region? iya jimmy's cute region? jimmy's cute region bantuin jimmy's cute region jimmy's cute region seadanya aja gitu udah masuk yang penting ada gitu memang jauh beda kita juga kita juga ngeliat tuh geli juga di lagu ngeliat apa ga dengar? ngeliat apa ga dengar? ya kan duduknya udah hahaha udah geli ya udah maksudnya udah ga masuk banget tapi ya ga apa-apa lah partisipasinya aja keras lah arah-ara itu keras ya keras memang udah ga bisa ditolerin sangar lah dulu ini gue dibawa-bawa Josie ini dari Manggarai Tempet Pancorang sampai berteman sama brengos-brengos kayak bule Josie oh bule bule warok nah itu pasukan apa namanya oldrek tempet darurat oh suple tim suple oh tim suple tim medis hahaha tim medis iya kalo disitu medis gue tinggal ga Jos kita nginep di rumah dia yang bengkel di darurat yang di atas bengkel itu kan waktu itu gue tau nah itu malah ceritanya pas kita berteman sama dia yang tempat darurat itu adek-adeknya yang ngebukin waktu acara manggung itu adek-adek maksudnya? adek-adek maksudnya? adek-adek yang di bule adek-adek yang di bule yang kurang ngajar kita kurang ngakirkan pada hahaha oh yang di mandala itu iya adek-adek boleh belum oh belum baru kekenal ternyata adek-adeknya adek-adek anji dia udah maaf dia sungkem hahaha hahaha tapi udah dipukulin loh udah dipukulin gila ya kayak band apa gitu ya band Grandcore diserang satu kampung kan gila ditebet ya itu kenangan yang gue gak habis pikir itu itu karena event waktu itu susah banget kan akhirnya kita event 17 saat itu loh ini kalo gak salah ada siapa yang masukin kita ke situ ya? anak 79 temennya si lumi dia temen lu disuruh main nih jos ya iya abangnya dia ketua karak-karak lunas itu oh saking susahnya panggung panggung 17an pun dimainin dan lucunya lagi orang bawa kain lagu 60an kita panggung panggung terrorizer mana panggung kita panggung perjuangan sih undo bener sepotin wah gila acaranya panggung nah dari situ dari situ tuh kita dapet panggung dari gua kan sekolah di artist dulu yey promosi nih promosi nih paginya SD sekolah siangnya SMA maksudnya segini-segini hanya demi rambut tuh ya lu sekolah disitu ya sekolah yang penting gondrom tanah lepis baju sekolah bednya TK buku 1 asik ulang mabuk ngebrang susah ngebrang bengok iya kalo pulang bego pasti bener terus sekolah gua masuk sadar pulang gak sadar gitu nah disitu banyak ketemu si bule si bule apa batrayat oh willy 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 ada delirium termen oh vivi arsis juga vivi arsis vivi arsis vivi arsis peter ya studio peter ya ada adaptor oh iya siapa sih adaptor endra 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 dia baik tuh waktu main sama dia apa kose gampang sama soccer head kita kan kere gak punya gitar pinjemin doi gitu eh gimana gak kere gimana gak kere gak kere lah nah dari dari situ kental tuh ke ke grindcore ke grindcore ke ke metal ya kental disitu baru kelanjutannya kita balik ke kemana hardcore nah kalo awalnya metal ya disitu kenal-kenal temen-temannya metal semua disitu terus kompilasi apa kompilasi apa apa kita mau manggung di seleksi leksi sisa 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 jaman dulu jadi jadi untuk loadingnya motherboardnya udah ini ya ya gak jadi tadi awannya awan disini tuh naik lagi awan yang di atas lagi dulu gak inget waktu itu di atas awan gak inget waktu itu di atas awan mungkin buat manggung aja susah 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 kita harus lewatin masa seleksi dulu kalo udah lulus di lutar juga seleksi kita bayar ya kalau sekarang kan mungkin kolektif kolektif kita bayar udah main gitu kan pasti main kalo udah lulus bayar nih seleksi dulu gak lulus udah gak main duit gak dibalikin susahnya panggung karena apa seleksi itu karena acara di kampus-kampus kampus-kampus atau di SMA 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 terbatas ya kan cuma satu hal yang gua gedeg dari Josie lu belum tau gak gua gedeg sama Josie ya pak ini ketidak enakannya tinggi sama orang nginep rumah Waro Jos balikin Jos ntar aja malah ya gak udah inget dua kali ntar aja dua kali tuh ntar aja buat gua nyimbangin Josie dulu kita tuh sekolah kita tuh dulu tuh sekolah ya kan kalo udah sekolah itu kayak orang kerja tulangnya seburuk sekali hahaha gini seluar ya gak udah kayak kayak ngeranta aja Josie balik kita dolar ngambil lauk bungkus ada yang apa bu buat apaan makanan makan di Solo makannya banyak di sini mau makan di Solo ini rumah kosong ya nah kita kalo mau makan nih kita balik dulu ngambil lauk ada yang ngambil nasi ada yang ngambil ini makannya di Solo iya 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 rumah dia juga dulu best best game juga kita berhari-hari gak pulang rumah dia kalo Josie ngajak gua tuh gua ingat ke Perdataan Jepro ya Jepro ya Jepro ya Jepro masih ada Jepro Jepro? kayak gini mas Wih Jepro ya apa? Jepro ya True Pop Doom oh waduh ya tuk hahaha kayak rambutnya baru segeri gini 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 gak itu awalnya awalnya lu asal kata tuh ya kalau bikin Genoset itu gua sama Josie ngeband sama Jepro ya bertiga oh gitu ya gua bas ya kan Josie drum vocal iya 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 drum vocal gua gak ngerti dia ngomong ini apa? Spuntura juga? iya gua kaget ya kan ini masih Spuntura ya Jepro gitar gua bertiga nah disitu studio sebelah ada aray ya aray lagi ngembet tuh, diambil kan ada kacang gimana kita bikin ngembet? bikin lah, baru ketemu kalian tuh ya kan kan kita kan tiap hari main skateboard ya kan? ini skateboard kecil super segini loh tapi jangan listrik skateboard gue turunan tuh di Ganga Sumantri sekarang orang-orang powal nih, nah dia enggak segini yang banyak itu vennie skate iya vennie skate dong yang dari Faber itu boys and girls, ini apa? bikinan, eh gimana nih? ini bikinan kawan kita nih denny boek mantang pokalistnya crownside selama ini kita, oh ini boek nih mantep, jadi kita saling support aja di masa pandemi, enggak temen-temen yang punya usaha ya kita support lah disini biar spreading di temen-temen yang mau pesan bisa namanya Kedai Akilah oh iya makasih ya Eike jangan lupa nih gue nih pegang Eike dananya ke gua mantep nih mantep ya, colonya enak nih endorse yang nonton lihat aja endorse boleh eh gaduh pake nasi gitu dulu apa-apaan aja pake nasi lu sama yang pake nasi gila mas malah gua gila ya yang pentingnya kalo gua jujur pas kita nge ben-benan dulu main ben-benan dah ya kan kita bawa ini sekolah muruh juga sekolah ya kan disitu tapi kok sorry gue potong dulu kita awalnya grindcore kok lu jadi punk gitu sekarang kan dulu main servis loh kita oh lu masa lupa sih lo nih boy ya siliting nih siliting gua tau sekarang kita buka aja lu padahal main windcore nih iya kalo tuh yang ben-ben udah main di kampus lu padahal ngolong depan panggung bukannya lu padahal selama itu lu ngeliatin gripnya hahaha iya nyolong grip iya nyolong grip karena ya keterbatasan apa ya namanya kalo gua yang gua calon cuma satu cuma liat Robin aja karena gua anggap ya aja sih Robin salah satu orang yang gua karena itu gua liat ya yang skillnya ini ya Robin udah power and skill Robin letak gaul sama bawa gue sama bawa gue ke panggung underground itu Robin jadi gua lagi inter-metallika nih di rumah bukan ga jelas aja tuh orang kampung ga jelas kan pada saat itu kadang-kadang Robin lewat sambut gondro kok gini aja nih mana sih dia nyariin suara dari mana iya kan kebetulan kan adiknya Robin kan temen sepak gue oh yang cewek ya iya kok lu gak pacarinnya tempat pengen iya gua belom gini lah belom balik gua dulu lu gak kecil segini sekarang aja udah gede segini makanya cekokin itu besokannya langsung lu katanya gila nah gua kan sama Robin temen dari kecil kan kenal gitu kan besok lu minggu ikut gua kan gini kemana bit pokoknya besok lu ke rumah gua nah gua dicekokin sama Robin gua gedein korog begelah macem tuh kasetnya di mendam mendam rumah gak ada peredam ya kan gua gua bawa kedua duk 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 korang bener lo Bin gua bilang ya kan yaudah besok raka gua dibawa ke rumah ucok mau beraku ya maklum juga ya kan itu kalo si kasetnya juga orang bener senumpuk gitu Josef dia kalo ada kaset baru dipajang dikajang walaupun orang-orang ini kadang ngerti kita berusaha ngerti woi woi iya sentuh banget liatnya gua dengerannya pagai gaya dupat gua dulu ya kalo buat gua tuh lagu tidur gua yes woi yang bener lo saya saking pengen napal gua tidur tapi kita gak bisa menghitung diri ya di era itu menurut pendapat gua nih metal itu jatohnya jatohnya lebih awal daripada pang iya betul oh iya kalo gua bermusik jujur gua pake jiwa men iya iya lu kayak lagu power metal sama jiwa sepaksin tua maksudnya gini loh gua main aduh asal sama itu aku jiwa gua lama ketemu gua juga tuh seharul tuh di GK7 loh cek main sama Martina kan ada juga tuh makanya lu paling tua disini gua lu tau pada era itu memang begitu ada Josie bawa dia hei anak-anak ngulik nih pake gitar kopong ya gak gua udah gitu kacet kopi ya ini kacet tuh ke BASnya apa apaan ga jelas gitu kan Josie koleksian bokapnya Roma Irama segala macem ditipan bos iya itu dia iya GASnya gitu ya padahal kan mahal juga tuh kacet itu kalo siap bawa kape iya waa 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 iya waa 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 ini pengajian gak kan ini nah si daria iya abis putus rekamannya masih ada lagu aslinya waa Josie gila yang ada si kak ya kan yaa dulu C60 C90 iya bisa juga ntar masa kita ke Pasar Kawi ya ya tung kalo mau dapet banyak double tip Satu nyetan satu merekam, gitu dulu tuh. Gue belum ada double tip, dong. Tip 2, jangan satu nyetan, aku dengerin. Kami dulu begitu. Pokoknya temen yang punya double tip, itu pasti sering ditetangin dulu. Iya, langka, jaman dulu langka. Jadi pada saat itu memang, kalau menurut gue ya, gue ingetan gue, gak main total di Grand Corps, tapi era-era Green Corps. Kita udah kenal Rumble ya kan? Gak, gini, kalau menurut gue, kita main Grand Corps, main punk itu kita buat pemanasan. Pemanasan, rasa pemanasan. Buat bohong gini nih, yang punya studio, oh mainnya gitu. Atau kalau udah punk, itu main Grand Corps. Bisa-bisa terjadi seperti itu, bisa. Tapi di diri gue, itu yang merekat. Sampai sekarang. Di Jossi, berapa sih kaset dia nyekokin apaan, yang pengen gue bawa pulang. Iya kan? Joss. Gue punya duit nih Joss sekarang. Cari kaset pang Joss, yang banyak gue bilang. Jangan sama dia kemana-mana. Cuma beli kaset uang. Iya kan? Karena di era itu gue jujur. Untuk beli kaset, duit dari mana bro. Orang mau ngedring, ngebetak orang dulu gue. Iya enak. Iya. Lo ngebetak ya? Hah? Lo ngebetak orang nggak? Gue nggak minta bye-bye. Minta bye-bye. Pokoknya kriptor dulu. Kalau dulu di sekolah nih. Jamal, Jamal nggak? Nggak bakal ngasih Jamal udah tau gue. Kasih logaman gocap. Hehehe. Hehehe. Bang, lihat punya jika ya. Hehehe. 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 Brengos. Matanya, matanya ke dia, tuntuk kesini. Ke lu, ke 4 pintu. Hehehe. Hehehe. Lu bayanginnya lu pulang sekolah. Kan lu nggak perlu ke arah sama. Pelajaran mu mat ya kan? Pat mau keluar, kemudian bukanya dia. Gue udah empat banget. Ah, mau dilawan juga. Wah deh. Terima kasih gue. Anjing, ini... Anak gasong yang bermusik ya ini udah. Tapi gue banyak diamanin loh. Kalau nggak, gue kalau lewat rumah gue turun ke SMP gue nih. Dia nggak? Anjing gasong. Betul kalau terima dia. Oh ya aman udah. Hati tenang. Kalau nggak mungkin. Sepatu gue disuruh copot itu kali ya kan? Aduh, gasong. Ini sama mah banyak orang kurang nyeker aja. Iya, iya. Pakai sepatu blended dikit ya. Dan dia Stan Smith apa gitu. Jangan dulu kan. Dulu apa sih? Jari Ibok yang baru-baru. Topi... Topi apa? Piawai. 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 Jam, pop swore. Jengkol. Jengkol. Nah itu era musim itu tuh. Ya nggak perlu beli. Nggak perlu beli. Kenapa lo kalau beli? Hah? Kenapa? Kan bisa lo beli. Beli. Ya ambil dulu baru beli. Hahaha. Kalau nggak bener-bener dia beliin gua. Hahaha. Hahaha. Sangat ya? Tapi nggak lo pernah. Ini mungkin lo pas lagi jaya lo tuh ya. Lo rumah lo pernah dijadiin buat tempat orang ngegadein barang. Oh ya. Jaman nih. Nampung loh. Itu ya, Nampung. Penada kamu? Hah? Pernada. Bukan penada. Apa? Nolongin. Nolongin ya. Hahaha. Orang udah lagi susah lagi. Gak. Tolongin dong. Hahaha. Jadi penolong ya. Lo gimana sih? Berapa ya? Hahaha. Nasehatin dulu. Karena. Di era itu gua. Ngelihat orang di sutik gitu. Boanya mau muntah. Nggak tau ya. Padahal gua. Bandal juga kan gitu. Iya. Tapi kenapa gua. Ngelihatnya gua. Ngelihat di dalam. Mau muntah. Mau muntah. Jadi gua menghindar. Gitu. Hari pun di kamar. Gitu. Aduh. Ada anjingnya tuh. Gitu. Anjingnya galak. Lo ingatkan namanya anjingnya. Papi. Papi. Hahaha. Itu emang. Gua dirumahnya gua gele. Anjing gua. Ini ngeliatin gua mulu. Gua harus semburin apa. Gua. Gua semburin asapnya tuh. Hahaha. Anjing. Gatuh Ewan. Ya. Kan gitu deh. Lama-lama gua yang tengah. Dia diem ngeliat. Gitu. Gua di kamar sendiri. Ini tau hari kemana tuh. Gitu. Gitu ngeliatin gua mulu. Tapi lu gak ngeliatin ini ya. Betul ini ngeliatin dulu. Ya tinggal gua berdua. Gitu. Dia paling aneh doang. Gini kan dijagain. Gitu. 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 Dih mau berdua. Gitu. 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 Ini ada hari tanpa nge-play lah loh. Rumahnya Ari itu. Aduh udah luar biasa ya. Tempat. Tempat transit kita bias ya. Nginap. Nganem bikin lagu. Ngelik lagu. Memang yang paling conong banget sih Ari. kalau buat gregor, gue sangar mah, dia gak mau lagu yang lemah lembut gak mau, pelan pelan pake mainin, walaupun sim aja, gak mau dia, gak ada tantangannya dia kalau mau, hardcore juga yang kenceng-kenceng, kayak skopito, rikers deh hardcore, nah gitu tapi gue, soalnya jago hari ya, liatnya no respect lu liat lu? iya yang di apa, waktu gedar-gedar aja gue dengerin no respect, anjir soalnya, hari gitarnya ini gak? iya dia, kalau di kerasa nih, tangan buru-buru rat semua buru rat semua harus disini, karena kontennya buru-buru-buru, wah gila gak tau dia, gimana gitarnya dia, habis udah ya, efek aja gue metal zone atau metalizer, terakhir gitar, habis yang gitar kalau gak salah udah gak ada gue happy porn, eh gara-gara itu ya, happy porn terakhir dia beli gitarnya si toilet, siapa? si siapa? bentar, iya pokoknya gitar, oh dibayar di kayak sirip ikan, bayarin terakhir tuh dia jika lapor itu pak? ha? jika lapor itu pak? tau, sirip ikan lapor itu cuai gak ini? ha 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 face lo itu kan bisa jadi boy band gue, betul ya gak? ya dulu mah, banyak banget boy band boy yang lokal ya lo akuin gak? iya, boy band dulu ya gue bang ngiri ngantri sama dia ya gak? ngantri kenapa Joss pilihan lo Joss? kalo gue, apa ya? dulu mungkin dari keluarga kita sih maksudnya ya gue harus pertinggal pak nyokap, pertinggal bokap pindah-pindah gitu kan Jem ya mungkin proses pencarian jati diri gue juga waktu itu kan jadi yang seneng berbau hal yang berontak-berontak gitu dah berontak ya? karena ya dalam kehidupan gue di sehari-hari dulu kan emang gue masih nyari figur figur orang yang bisa nge-express nge-express nge-expressin apa yang gue rasain mungkin di lagu-lagu keras itu ya mungkin awalnya ya dari glam dulu ya glam nge-press kan baru death metal grind nah di seringin kita dengerin punk ya crossover juga dulu kita kan gak tau deh ya era itu gue hanya tau yang produk-produk di Aquarius ya ketika aku kenal Josh nih ya kan udah tuh mulai tuh musik-musik yang buat gue musik apaan nih berangkat mitchit nih Joshi Joshi berdatang juga boleh juga tuh areanya ya kerenkor dia ya dari perdatang-perdatang lah kok net metal ya jadi gini Josh yang gue bilang ke anak-anak waktu lo kos ngumpul gitu ya kalo gue kan hanya melanjutkan apa yang Joshi pernah ya hal ini Joshi yang nge-garak termasuk Sleepy Joshi yang nge-garak semuanya rata-rata kalo gue liat semua Joshi perdatang termasuk ya Alek Datuk Pian ya kan pokoknya dari Manggarai itu ya sampai ke Pasar Minggu ya semua linknya Joshi semua jadi kan ada di mana-mana ya itu mungkin dari tadi gue bilangnya itu James gue ikut nyokap disini terus setahun gue ikut bokap di Bancoran jadi di Bancoran gue punya kenalan sama temen kayak Simon yang awalnya kenal terus akhirnya nongkrong bareng juga akhirnya gabung ke yang lain gak nongkrong bareng lagi yang ini malem-malem gitu waduh amun gak pulang-pulang gue ketatuh dia gak pernah mau nolak temen dia ini Josh nginep aja Josh gue udah geser-geser balik Josh balik Josh ntar aja mah ntar ntar-ntar aja udah udah ujungnya nginep dah sampe gue mandi di sekolahan siap pagi iya kan aduh sempat dari A, B balik lagi ke A di rel di rel di rel di rel oke bosa ini girl kita break sejenak nanti kita lanjutkan kembali kembali lagi di DIGRA TV di acam Tratac Slow masih bersama Joshi Septic Johnny B Gado Genocide Hanky cover set ini banyak yang belum ter purai nih sejarah-sejarah masa lalu ya ingat ini kan kita nosalgian aja ingat daripada ngomong-ngomong di warung kopi gak karu-karuan gak recording ini gak gak ada tendensi lah istilah sesedal sesedal ini gak ada sesedal 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 tendensi hahaha usaha aja ulekan mawok hahaha iya kan iya kan dulu seru ya Genocide itu ya iya kan era-era tahun segitu ya bener 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 ya gimana ya hmm Genocide ya gitu deh hahaha iya 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 ya kalo diceritain panjang panjang tapi kan bisa bikin pendek iya perjalanannya itu memang sedikit rumit sama kehidupan perjalanan kehidupan juga terus perjalanan bandnya juga iya maka tanya sama Joshi kan adanya Josh personal-personal bilang ah fashion-fashion lu dan lifestyle nah gua tanya nih kita dulu lifestyle apa fashion Josh? hahaha ee gak? ee gak? ee gak? iya lifestyle kita gak pulang-pulang lifestyle apa fashion nih? periringan ya apa-apa-apa kita dulu jalanin-jalanin aja sih maksudnya jalanin aja apa yang kita suka kita iniin aja kan sekarang gua tanya boys and girls ada gak satu band yang pernah masuk penjara? gak ada hahaha iya gak? he? di kepung satu kampung manggung udah satu band masuk penjara udah alhamdulillah gua lolos ya hahaha alhamdulillah gua lolos ya itu gimana Josh? coba lo back ini lagi oh EG yang mungkin EG yang tadi masih buat ya iya 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 ceritanya gimana? itu kan dulu era-era kita ngeband iya belum ada nama lah iya kalo dibilang genocide itu cikal bakalnya band band kita harus panggung tuh iya kan? kita mau panggung duit gak ada iya kan? ini crime story terjadi nih hahaha crime story iya kan? gitaris kita nih si Ara ini ya bagaimana caranya ada uang gitu kan? ini ngembad tuh efek di studio tempat kita latihan ya kan? gak usah disebut dah ya hahaha udah apa sebut aja? studio albero hahaha udah gak ada udah gak ada jadi di apartemen oke disitu ada studio komnya emang deket sama kita karena kita sering nahan ktp kalo sinar putus nahan ktp inget lah itu disitu singkat kata di ngembad tuh efek efek apa namanya? metalizer ya belum ada metalizer belum ada metalizer belum ada metalizer siarin ke gua heng pegang heng gua gak tau barang dari mana ya kan? oke gua pegang jokolin besok kan kita mau audisi seleksi ya kan? acara nirvana night kalo gak salah iya nirvana night itu di kalo gak salah manari yang poster sebelum poster sebelum ada poster kp iya manari nirvana night gua masih inget itu kalo ya dan disitu kan harus registrasi gitu iya terus bayar berapa gitu ini ada uang ke uangnya nih iya iya gua kan ngembad sama joshi di sekolah ngembad sekolah ada juga oke litaris gua tuh si welly gua kasih tau lu mau gak nih bayarin ini harganya kalo gak salah 250 ribu jaman dulu barunya ya? iya duit dari mana ya kan? jalan aja ga tawarin itu jigo gua cap ya gua tawarin kocap karena gua pingin lu buka harganya 50 ribu? 50 ribu pada uang tahun segitu uang 50 ribu? gak tahunya itu rusak soalnya oh mentalizernya? mentalizernya udah rusak terisi logiknya udah jibol akhirnya gua jual sama Wely 25 ribu jigo yaudah jigo dah jadi dia tajir lah sultan waktu itu ya kan? Oleh itu di Barang Weli, gue kasih duit Neni si Are gak tuh, dia nih pada dateng. Gue kan sekolah pagi, lu siang. Gue kelas 3, ada kelas 2, lu kelas 1. Enak artis. Paling tua ya? Paling tua. Paling tua lagi. Paling tua lagi. Tapi Uban banyaknya belum. Gue yang ketua ya. Udah gitu gue kasih. Ternyata itu uang, ya namanya jaman, dinamika yang terjadi saat itu ya. Ya anak menteng atas gak ada yang gak senang alkohol. Jujur. Pelas 6 itu udah pada tatuan anak menteng atas. Iya. Apalagi boti. Hal-hal yang ya begitulah. Karena gampang didapat ya lah itu. Gampang didapat, aksesnya banyak, hampir satu kampung begitu semua. Dan pasar darurat terbuka betul ya. Tepat, pasar darurat. Aksesnya gampang lah untuk hal-hal yang negatif. Medicine Garden. Hah? Medicine Garden. Namanya kebon obat. Medicine Garden. Namanya kebon obat. Jadi ya medicine garden. Jadi gitu ya kan. Jadi perpotian semua. Jadi kembali pada itu, gue kasih uang. Aku jebret. Mereka jalan. Tapi gue gak tau yang terjadi. Mungkin di drink-drunk kita gak tau dimana ya kan pada saat itu. Nah, siapa yang tau nih? Lu apa? Yang kejadiannya ya gue lempar gitu. Karena gue ngasih duit doang. Kejadiannya tuh gue... Start dari jembatan merah nih? Start dari jembatan merah. Start dari jembatan merah. Ini udah kotek-kotek? Udah. Kasih cabut gue, madel gue. Itu kalo udah minum obat terus sama alkohol, itu pikirannya udah luar biasa. Out of the box. Iya. Pasai kok ini. Yoi. Jangan tauan, mawannya lagi. Yoi. Aduh. Langsung Sunny Crime Story ini. Knock-knock control tuh judulnya. Kaya gak nih, gue potong. Lo mah emang knock control dulu. Main musik Grandcore ya gak? Juga kedu-kedu pak kedu. Mau latihan begini dulu. Kalau aku di kumuran. Biasang du. Kalau ngiliran udah sampe studio, kak gitaron deram. Tidur gue! Tidur gue! Tidur gue merah! Tidur gue merah! Itu wajudnya. Kali lagi nih. Masalah kasus ini nih. Gue jalan tuh, berempat tuh. Start dari jembatan merah. Start dari jembatan merah. Gila jembatan merah bos legenda itu. Terus gak tau, gak tau. Toto ada di blok camp tuh. Toto ada di blok camp tuh. Oh darurat. Belanja, belanja. Beropat dulu. Belopat jalan gitu. Belopat jalan. Belopat jalan. Belopat jalan. Belopat jalan, minumnya pake yang panas-panas tuh. Oh ya. Pelotokan, pelotokan. Enggak, itu gak langsung air, langsung panas. Langsung cair, terus otaknya gak cair. Masih gepeng botolnya? Masih gepeng. Oke. Udah tuh. Udah. Gak berapa jam habis minum. Udah ya lagi. Timbul ida-ida ini. Ganti be. Ganti be. Out of the box. Out of the box. Ganti. Nah coba. Coba. Block camp. Block camp. Oh pasti. Kan dulu nongkrong kalau gak di block camp gak keren. Bukan tentang underground ya kan. Iya itu barometernya emang underground. Rambut kan masih segini-segini. Masih metal. Gak gondrong gak keren. Yoi. Arsis pilihannya. Block camp tuh. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Dalam mana nih? Masa Raya. Masa Raya. Ketemu temen gue. Itu cewek. SBG. Jualan topi. Oi minta. Minta topi. Eh jangan. Itu temen gue itu dijual. Minta dia juga. Tapi masih nyati. Dia bapak-bapak Udiman dulu. Bapak Udiman. Udah tuh. Akhirnya lepas semua temen gue kaget terus diem langsung. Terus ke atas. Ke atas liat kacamata. Keren-keren kan. Dipake lah. Amma Ari. Amma abang gue ada tuh. Amma Josy pake. Block. Masih ada label nih. Jalan. Dia digag disitu. Masih ada label nih. Luar-luarnya ada label. Lupa kekasir ya. Lupa kekasir ya. Lupa kekasir. Mungkin. Beneranya cuma lupa kekasir dulu. Cuma lupa kekasir. Lupa kekasir. Ini mah ada ke beli ini. Cuma lupa kekasir. Cuma lupa kekasir. Cuma lupa kekasir. Gak rasau. Berasa itu. Mau nyari kasirnya dimana. Bingung. Dia hilang. Dia bingung ya. Udah. Udah gitu di. Gap lah dia. Gue sebenernya gak tau. Itu mana yang pada bawa pisau dapur. Gak gitu. Empetin di tangga. Empetin. Nah. Dia digap. Gue marah-marah dong. Lu gak digap? Gue gak digap. Marah-marah pasnya digap dong. Marah-marah. Solidalitas. Yang lain digap kok gak digap gitu ya. Rasa gak enak juga. Yang lain mah. Seru nih. Gue lupa. Bapini gue lupa ini. Benar. Gak ada ya. Gue gak ada. Kalau ada gue pasti tau. Gue gak ada. Untung gue harus selamatin Alham. Karena lu masuk siang. Masuk siang. Alham. Nah terus. Udah. Udah gitu dibawah ke Boseng. Taman Kuring. Taman Kuring. Taman Kuring. Kebawah dulu. Kebawah aja? Ke Bos Kuri Tiri. Bos. Polisi dibawah kan aja. Diinjak-injak dulu. Diinjak dulu. Begini ini gak? Di tekbal dulu gak? Hah? Diperbal dulu aja sih. Diperbal. Kamu jangan. Boong. 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 Jadi. Lo. Josie. Arai. Amahul. Abang lo. Luki. Udah. Terus dibawah ke Boseng Lapan. Masuk deh tuh. Taman Kuring. Taman Kuring. Kan ada kepala kamar tuh. Masih berani anak-anak. Masih ditantang-tantangin. Menteri atas. Besok lu yak. Besok lu udah sadang lu yak. Gilemparkan dompet ya kan. Wah. Tantangin masih. Yoi. Ini di dalem nih. Datang polisi anak sekolah gak gak. Wah. Semua nunjuk. Orang lain juga nunjuk. Lu mas berapa dong itu dong? Gua kelas satu. Yang dua. Kelas satu kan barengan lu. Hahaha. Di veteran. Di veteran. Lu kelas dua? Kelas dua. Nah. Disitu. Anak sekolah. Kartunya mana? Yang bawa ke sekolah. Keluar. Ya. Nah. Gua besok pagi. Dikeluarin. Tuh cari tuh baju. Tuh baju numpuk. Baju siapa aja. Ya. Ini di penjara nih? Iya. Di penjara satu malem luar. Seksi lapan sebetulnya ya? Seksi lapan satu malem. Taman puring. Terus rambut udah bopak-bopak. Sini botak. Sini botak. Sini botak. Grepes. Tunggah salah salah. Tunggah salah-salah. Tunggah salah-salahan. Udah tuh gua pulang. Gua pulang. Nah di bis itu supirnya tau, bis. Jangan dipintang. Gitu. Gila dipintang. Walaupun, masih orang grepes. Masih anget lu, masih anget. Masih basihan. Ya, basihan. iya 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 gitu dan pinta sampe jembatan nyerah gue pulang lo bilang mama-mamanya udah gue blackness mamanya dia dah jadi gini dong? dia 7 hari oh maksud 7 hari ya? iya hari-hari 7 hari 7 hari tuh? iya 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 gue tau yang punya kartu pulang aduh gue kalo tau gini mah lo genocide ya crime storynya banyak ya? jadi gini dia bener-bener temui sebenernya dia kalau ada even-even begitu nih terselamatkan dia lah laki imin dia nih laki imin nih yang lain 7 hari nih sehari iya hari doang gue gak punya duit nonton konser kepleset duit frek gue duit masker gue dalam bro asli gue gak punya handphone nih gue lagi nonton apa-apa gitu bro kepleset apaan nih kepleset duit nih handphone hihihi karena kanto ongin handphone paling mahal nih kepleset nih kan dulu iya 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 hari aja yang pernah lu udah daje itu kan ke kejadian di Seksi 8 kejadian di rumah kan yang ngalamin gue mau panggap dia bolak balik ke rumah gua gua sih kemana katanya ah pulang pulang kok udah maghrib belum pulang nah sekolah pulang pagi pulang siang kan jam 12 keluar ya kan dari sekolah maghrib ke rumah berapa kali ke rumah gua waduh saya gak tau bu saya mau pulang kita udah lain kelasnya mungkin ada keliatan lain kali ngeles ngeles dah tapi gua juga gak tau jadian seperti itu akhirnya kan telepon pada saat itu mungkin rumahnya harai yang ada telepon jadi kalo gak salah pihak dari rumahnya harai juga calling udah calling ke nyokap lu joss keluarga, saya inget gua gitu nah disitulah nyokapnya harai emang nyokap udah ya ke rumah gua langsung dimiliki para bunda jadi bunda harai udah bisa pulang tua deh udah bisa pulang tua deh ini anak-anaknya gak pulang-pulang aduh nah disitu kan ya setelah itu gua gak tau yang terjadi gua cuma besok anak-anak gua kumpulin kesanalah kita anak-anak daerah gua nih anak rumahan ke seksi 8 muka perang semua yang ada kita bentak-bentak ini temennya ini sama aja ini temennya gua sepulang buat sebuah alek sekali pada itu tampang muka hitam-hitam semua gua bilang ini sama aja nih temblokannya, gua malah dibentak-bentak polisi tuh gitu dia sisi butal dari genocide gitu dulu ya iya, crime story musik-musik, butal-butal iya iya jadi kalo ada yang bilang fashion-fashion ah bullshit lah ya iya kan dia belum tau sebenernya sih kalo fashion kan gak bisa ini kan musik kan intinya entertainment iya iya betul-betul cuman penyampaian pesannya beda-beda kita berkomunikasi luar musik apa yang lu mau sampaikan kan gitu menjatuh cinta ya i'm falling in loh kan gitu ya gak kalo lu mau protes kan ya gak bentuknya lain lagi gitu kan dari distorsi, dari terehatan atau ya genre lah tapi kan esensi dari musik sepertinya ada entertainmentnya juga jangan kita lupakan itu entertainmentnya tadi nah seksi 8 seksi 8 holiday enggak kalo begitu emang perjalanan lagu-lagunya kan pengalir lah jadi ada kadang-kadang cerita-cerita disitu buat lagu, buat apa, buat pengalaman yang pasti sih pada saat itu kita remaja ya dalam kondisi kritis lah hidup di lingkungan yang notabene waduh kacau negara ya kalo kita pikir ya kan wrong pokoknya namanya orang mati ditusuk itu udah sebulan bisa dua kali di dalam gua ya bilangnya kasong lah udah ya silahnya ya memang lingkungannya udah apa, red john ya pada saat itu ya black john bukan red john black john kalo di komsego jona merah kalo gua punya kasus crime story juga yang lain pas gua komsego lu set gua baru nama ya komsego nama old school tuh jadi komsego gua terjadi konflik pada saat itu ya jebret jebret pokoknya lah gua ke gerda tuh maksud kan yang langsung sama anak-anak yang lima kawan-kawan kita sendiri kan harus kontrol gitu lah boti biasa ribu ya? ya gue digebok tuh channel pake balos luas luas lah gua kemarin mabok sama dia gua bilang nyarin orang lain tapi gua digembok hahahah junior gua bilang gua ga udah bela ya itu tiba gitu ya jona merah memang wilayah kita tuh dari di kecamatan INTEL Budi itu menteranku tuh merah udah merah petanya udah merah tapi sangar sih untungnya gua bersyukur karena ada skill musik aja ya jadi abang-abangan tuh agak, ya justru jadi melindungi juga sebenernya unity, musik kan unity jadi perekat juga ya dan kita memilih jalur musik yang sangat keras ya dan ya artinya mereka menghormati juga gitu ya tapi juga kan Lissamsono juga rokok semua rata-rata mereka pada, mungkin suka juga sebenernya karena aksesnya mantes ininya, ibunya, masih dari luar atau gimana kan karena yang diterima sama mereka ya yang mereka denger aja gitu kan ya pasti sih kita memang pada saat itu kalau bangga kesimpulan jadi diri sendiri jadi diri sendiri kalau kita masih pengen cari tau nih wah ini ada, mungkin ada yang lebih kacau lagi parah lagi musiknya lebih gawat lagi gitu kita masih gak ditau lah, nah energi lah, energi tadi lu bilang dong, tadi sebelum kita mulai di kamera ini tadi lu bilang, kita pernah ngancurin gwis, gua udah lupa ya nah coba lu ceritain deh sebelum ke akses manggung, acara di akses ya? acara di akses manggung itu udah goti anak-anak goti lagi binom tiga dimensi lah tiga dimensi, ya di atas awan oke gua lupa ya gua ada gak itu ya toh? ada, lu kan main sih aduh sial deh masih bareng-bareng band-band grandcore gitu adaptor gitu gitu jenajah alien scream main, abis main pulang itu kita masih ngebis lah masih ngangkot ngebis di atas abis itu ada yang bikin gara-gara anak-anak siapa itu? siapa itu? warok reman kasablanca aduh cese josi itu ini temen kalian ini wah temen warok itu arsis ya? bukan temennya cmp cmp ada waktu itu mah? bukan kan gua dua kali sekolah terus 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 udah seru nih gua nih gua bikin gara-gara di atas bis itu bis berapa ya? bis mayasari bati mayasari bati iya dipanggusong satu terus ribut di dalam tuh ributnya mas apa? sama orang nah nah kenek ikut akhirnya ikut orang itu biar lain kita yang salah kan gitu biar lain turun di kasablanca gitu ambil batu ambil itu pecah tuh kaca tuh semua betulnya di dalam situ bisnya banyak penumpangnya ya inilah panik lah ke penumpang mereka kita mah udah bro udah ngepotes udah pulang gitu ya brutal juga sih kelihatannya bukan kelihatannya emang brutal hahaha aduh emang banyak ya kram storynya ginosite ya satu gini emang menurut gua sih umur ya umur kita lagi menjadi jati diri kedua lingkungan darah muda darah muda darah para kemaja iya yang selalu yang selalu ya jadi kita bewahkan 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 energi juga lemes gue main band gue dari kelas kelas 4 SD gue udah pake band keluarga tapi kan musiknya yang lembut lah gitu tapi begitu kita remaja kan pengennya yang agak adrenalinnya ada gitu ada speed speednya distorsi nah itu di era itu masuk metal gitu kita kesitu pada saat itu ya proses pencarian jati diri terus sama proses pencarian jenis musik up sih yang pas nih yang paling pas mewakili kita gitu kan kita dengerin lem dengerin stress tapi kalo keren story itu gua pikir itu kita terkondisikan kita terkondisikan oleh kebobrokan lingkungan yang sistematis lah ya kan kita ga begini kita kalo ada apa-apa ga dibela kan dulu begitu kan mau ga mau ketemuan begini semua kita harus begini ya solidaritasnya tinggi sih kebersamaan jadi ga ini tapi inget sih waktu bikin bergenosa itu ketemuan kita eh drumernya sampe akhirnya ketemuan gitu lu masih pake kubuk apa-apa terus ketemuan di ketemuan di kuburan kayaknya kayak ga ada tempat lain kayak ga ada tempat lain lu mau kayak gimana kan bukan emang tempatnya udah cuma tinggal itu ga memang kita sekolah satu alma mater ya sekolah SMP kita sama juga kan lu bayangin 6 tahun di abit kuburan 6 tahun di abit kuburan iya 3 tahun SMP kuburan juga disini ya kan kuburan sekolah di SMP lu disini juga 145 SD nya SMP 145 kuburan juga terus SMA nya di 79 belakangnya kuburan juga iya terus kerja di kelurahan kuburan juga belakangnya mati disitu udah udah hidup disitu iya 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 ya kalo gue memang SD disitu sebenernya sih kita anak-anak pinter lah menurut gue asik asik pinter yang laku jaman era itu untuk masuk SMP negeri juga susah iya bener itu udah bukan rahasia itu sejarah iya cuman kita nya kadang-kadang terkontanimasi sama hal-hal yang negatif atau gimana iya pemberontakan iya pemberontakan nah cuman gue bilang sama Josie gue seinget gue seinget gue gue gak tau kalo gue salah bisa direvisi lu gak pernah dengan Josie dengerin lagu-lagu yang melo pernah jas? lagu melo lu kayaknya gak ada jasih dengerin lagu melo iya maksudnya apa lu lagi jatuh cinta dengerin apa gitu kadang-kadang sih dia demap ya cuman paling yang masih masih dimana gitu melo nya paling turun-turunnya ya itu ya pixis ya Jos ya pixis iya kan ada yang nyueb-nyueb nya lu suka ada? nyueb gue cure suka iya the cure paling itu deh ya oposite-oposite nya deh ya carinya yang segini lain kalo yang buat ngara-ngara melo ya melo yang romantis nih selainnya kan diantara kita kan yang pelamboyan sama lu doang Jos? benernya gak aduh hahaha yang pelamboyan oh lu aja takut sama gua aku lagi cowok hahaha jadi gini kalo itu kan relatif kalo kita lu sepangerok apapun diri lu gua berani mempertanggung jawaban gua kalo jatuh cinta gua nyanyinya juga lagu yang sesuai dengan diri kita iya 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 lu ajar kita jadi diri sendiri gimana ya kan betul betul penderitaan paling pedih itu ketika kita tidak bisa menjadi diri sendiri wiii jadi puitis wiii bisa ada ya kalo kalo lo mau jadi pang jadi diri lo sendiri lah kalo lo gak bisa jadi diri sendiri mau jadi pang memang ceritanya gua pernah dikritik gua pake sepatu nih apa lagi mandung dokmar lah katanya kapitalist brood shit semua itu shitpitches pake dokmar gua pake all-star tuh all-star dibilang eh yang ini anak pang pake produk kapital saya gila itu gogon lagi yang lu bilang itu dress gogon itu gogon gitu dress dress pangnya mau begitu kita lihat dulu crossfit underground iya nah gitu kan sebenarnya gak usah dibahas lah lu main musik sisip dressingnya ada karena gua jujur gua dressing karena badan gua gak ada dressingnya tapi gak inilah isinya ya sesudah long dress iya iya lu daster lo kita berpakaian apa ini kan sesuai apa yang kita suka apa yang kita ini ini kan gitu aja kita berpakaian apa yang kita gak suka apa yang kita gak suka ini gini mal dulu ya masalah kaos nih mal ya masalah kaos gua banyak bilangin manjosi sekarang gua bisa ganti mumpung dia masih banyak kaosnya hahaha ini dulu kan kalo mau mandu tuker tukeran kita ngalamin kalau di kamar mandi tuker tukeran dia kan dulu sering lupa aja iya jadi gua minjem kaosnya gua ngarepin dia lupa aja iya 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 pake ini gaduh eh lupa bener kan akhirnya jadi mirip gue aduh dapet dari lo nih oh god yang mana enak pernah dapet dari gue gua beli eh gua ikut mandara malam itu apa ya apa ya rupnek swedia yang oh yang cakar-cakaran nih krastik krastik iya distortion record anti musik iya distortion record iya masih krastik itu lama banget itu ya masih ada krastik lama dia masa burung burung apa raja wali ya ditaruh sini dia dicakar bolong bolong hahaha band main apa aja angkirubat gitu driver killer tuh modern antiquization iya oh modern antiquization ya iya anti musik iya 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 yang dulu Boston itu abc pemen bawa mana nih? pemen bawa nih yang bongkar suburan itu dong, yang orderan yang baru nyampe lo kalau gak salah bongkar barangnya disitu, disitu ya? orderan lo mana mau? kasih ini bina lo dia nitip kalau gak salah nih sama lo, tapi tuntas kan gue gak ada hutang kan om? tuntas iya gak ada hutang, ini dia yang hutang kan? iya kan? tapi kalau lihat dari jati diri kaos ya sama-sama om Morris iya kan? menginspirasi iya kan? dulu ya, kaos dia tuker-tukeran lah gitu ya, masuk dia manggung misalnya ini manggung mencetik nih, tukeran, dia pake apa, dia not set manggung pake, besok pake apa nah gue inget nih sama Josie dulu, karena dulu drummer cabutan dad maria nyambut gue ya, yang main sukabumi ya, oh iya nyambut, karena udah gak ada, dia geser Josie megang apa, vokal kalau gak salah ya vokal tuh jung-jungnya gue ada kelimpahan gitu, suruh ngedramin itu satu gore sukabumi ya, sembilan berapa tuh Josie? masih sekolah juga tipe ini? iya, kalau mau hitung tahun-tahun itu hitungan sekolah aja kelas 1 iya, kalau buat tahun kayaknya masih di awang-awang udah lupa gitu sembilan, enggak itu kalau kesalahnya sembilan-tiga, sembilan-tiga, sembilan-tiga ya Josie? iya sembilan-tiga sembilan-tiga di main di gore sukabumi itu satu gore sukabumi ya Josie? iya, lagi acara apa gitu ya? pokoknya anaknya si Diki ya? abangnya Diki abangnya Diki gitu ya? caranya Edom iya, iya Jos, terus jadi Johnny B gimana? dilanjutin lagi bagaimana? Johnny B kemarin sempet dilanjutin kan sama kawan-kawan juga tuh nah lu gimana posisinya lu? kan di album yang Realita Kota kan nah abis Realita Kota itu gue juga barengan deh tuh, gue tinggal cua aja oh lu barengan? karena waktu main di Kemang di hotel Swiss Bell ya bawahnya itu ya? Swiss Bell ya? iya kok yang gitarnya bukan lu, aku bingung juga aku dateng udah aku juga terusin sama kawan-kawan juga tuh nah posisinya gimana itu? lu resign? atau memang sementara additional aja? emang gue nya udah gak, apa namanya, terlibat lagi itu udah gak terlibat lagi ya? nah terus kedepannya gimana nih? lu mau masih meramaikan kancah peng-undergrown-an? atau mau melanjutnya sudah? ya benar deh, mungkin kalau misalnya mau ada ada ini jalannya kesitu lagi mungkin gak menutup jalan juga artinya lu bukannya, mohon maaf ya karena ada sebagai teman-teman udah? pensiun pensiun gitu gantung sempak gantung sempak gantung sempak gantung sempak gantung lagi enak jadi peniksaan gak kok, kadang-kadang sering ngembul bertiga kayak kemarin mah tunggu bertiga iya tunggu bertiga, kangen-kangen bikin lagu yul udah gak lagunya? lagu lagi proses buat teman-teman kita apa? temanya buat teman-teman kita yang manisasi ari, yang sebuah gak ada lah anak-anak buat melawan matan aja kita bikin-bikin kayak gitu aja iseng aja iseng aja lu juga baru tau joss, karena teman-teman itu lu pernah di total jet juga ya? oh iya sempet itu gantung, maksudnya mendirikan juga? enggak yang foundernya kan si Apok nih mana Lenteng itu Riki Apok nah gara-gara apa di pemain Basion itu cabut apa gimana gitu gue sempet dengerin demo mereka kan pas mereka bikin demo tuh oke juga nih gue bener-bener apa namanya kalau sekutu kan beda lah gitu kan ya ini tawarin, mau ga lu just ngisi bass gitu oke ya udah oke deh latihan-latian-latian akhirnya sempet bikin album satu album tuh jet addiction kalo gak salah namanya nah itu gue ngisi bassnya ngisi bassnya mereka disitu sempet ikut main juga kan, berapa kali main total jet nih total jet oke 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 sekarang juga masih merasi sih kayaknya pas ngeluarin album, lo ikut menelurkan album itu atau lo kecetus juga? kalau yang jet addiction ikut gue oh itu album, album pertama? enggak, album ini berapa mungkin? kedua kedua ya berarti sebenernya ada mini mini album itu epi gitu ya single album gitu ya tapi kalo yang bener-bener album kayaknya gitu, awalnya itu kalau yang baru juga gak salah judulnya jet addiction volume 2 berarti yang volume 1 nya yang gue ikut itu oke 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 nah balik lagi nih, bicara musik deh kalo bicara crime story masih ada lain gak? woi udah habisnya mah gak ada habisnya crime story ya ada yang atas bangsa teman liatannya tapi penting atas deh terus itu yang paling parah udah udah ya udah ya gue single jangan ditiru ya ini kelakuan band band jangan cerita lalu cerita-cerita aja perjalanan apa namanya itu cuma apa perjalanan indah ikutin passion nya boleh lifestyle nya jangan dah cape lo gue aja ampun ikutin ya enggak Joss terus lo tuh sekarang lebih suka apa Joss? kalo yang menginspirasi lo buat ya bermusik lagi atau menciptakan karya di musik apa sih yang old school, new school atau apa Joss? kira-kira gue sih dengerin apaan aja sih Joss ini cuma kalo buat main bikin lagu gitu misalnya iya misalnya maksudnya yang yang membentuk lo di musik lo lo lebih suka apa nih old school kah? ya new school kah? buat mainin sih gue lebih suka yang ke old school gitu kayak gini old school ya? iya cuma kalo buat referensi ya apa aja sih apa aja ya yang lo suka ya karena musik ini tidak berbatas ya kan iya apa yang lo suka ya gak bisa di kotak-kotakan betul kalo satu band apa yang lo paling suka? yang menginspirasi lo? lokalnya iya yang internasionalnya apa lokalnya apa? kalo band luar yang berguna sampe sekarang masih nyantut iya masih nyantut ya lebih dari satu boleh? ya boleh sebutin aja bebas Joss eh minumlah soneta Joss koneta black flag suka gue black flag ya terus? iya berkembang terus ke sini kan sama remons 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 konsistennya kan konsistennya dari awal sampe dia mereka lokalnya apa ya? lokalnya dulu gue suka triple egg tuh triple egg ya? iya ngomong-ngomong masih ada connect gak sama temen-temen triple egg eh oh kalo sekarang sudah jarang ketemu ya? udah jarang ketemu ini udah triple egg cuma lagi tapi asuk gue denger Johnny B joss gila gue salut deh artinya old schoolnya dapet buat gue lo mau ada sentuhan-sentuhan IMK nya ada buat gue nih ya ada sentuhan black flag nya bahkan sentuhan circle jack nya gue senang loh Johnny B kalo Johnny B gimana ya? gue sama Gadu bikin nih awalnya duh bikin lagu gitu kan gak di planningin mau jadi kayak gimana kayak gimana udah jalan aja ya? jalan aja tapi bener-bener setelahnya apa yang didapet udah ini keluarin aja gitu keluarin aja ya? lalu jadi begitu aja ngalir ngalir rohnya sih rohnya udah tertanen oh di awal bahkan Gadu ya Johnny B ya? awalnya emang Gadu juga saat nyiptain lagu ada Gadu? ada berapa lagu yang bikin bareng Gadu juga lirik-liriknya siapa bikin joss? lirik hampir 80 pesen kalo lirik? hampir jossnya sih gak suka tapi kalo irama terus ketukan-ketukan ya kadang-kadang gua gitu gua dapet gitu hari juga kan kadang-kadang almarhum tuh kalo bikin lagu gua dikasih cimeng dulu tuh do tuh ya kasih pelat terus dia main piano udah lo ngertumbar aja disitu gitu dia main piano? main piano main keyboard pake keyboard bisa hari ya? bisa dia bisa karena anaknya kan khusus itu anaknya belajar di rumah dia ngreatif namanya jiwa jiwa musik musik cepet terus sekarang apa yang yang menginspirasi kalo musik tuh hari? masih masih semuanya gua dengerin karena gua rindu kadang-kadang gua mendengarin skultura nih gua dengerin kadang-kadang gua mendengarin hardcore semuanya semuanya ada nama band-bandnya apa yang paling sering gua dengerin? ya hoskul aja sih semuanya semuanya yang dulu-dulu pernah diri kalo yang baru-baru gua gak tau yang ada irisannya pada itu ya? iya di Johnny B juga gitu kadang-kadang dapet inspirasi gua bilang josh nih ada nadanya begini karena kita sering ketemu sering bikin lagu ya jadi dia apa oh ya bikin oh ya sini bikin jadi bikin nadanya nadanya gini-gini jadi jadi tinggal si drumernya Wancha kembangin tinggal nombe kembangin kan gitu jadi satu lagu dua lagu iya iya paling mengisi paling mengisi oke 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 ini Johnny juga kacau ya sentuhannya vokalisa juga masih masih di masih di penjara luar biasa memang ya kalau Johnny B aku sih apa ya yang gua ga bisa di sebelumnya ga bisa gua tumpain gua tumpain disitu jenis itu oooh yang lu pernah cerita ya ada yang belum tuntas di itu ya di band-band lu sebelumnya lu tumpain di Johnny B masukin ke situ oke 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 ini kan banyak kan kalau pernah denger ya langsung butuh poin aja kan jadi gimana kan ini ada ada ini yang baru lah gua disitu fashion baru gitu selanjutnya lu heng gimana cover sacknya gua sih apa ya sebenernya gua kan era dulu kita nge-band kan gua kita gusuran gitu ya lalu lu anak gusuran lu ya gusuran kita kan anak gusuran semua iya berarti anak gusuran Amarun Robin Utagaol Noksa Henki Kopersek Joshy Johnny B Anak gusuran ga? gua anak pindahan hahaha hahaha ya tak masuk gua dah ya semua ini memang daerah kita kan jadi tapi fair ya setelah itu baru ya dompet ada lah ya sebelum itu ga ada hahaha sebelum itu bawa berkartu gusuran ya kan kita karena dinamika pada saat itu kayak begitu kan masing-masing keluarga pindah ke daerah yang ya beda-beda ya terpisah bisa gitu lahir aja disana kan tanah lahir beta kalo kata si mengor hahaha tanah lahir beta kayaknya dia ultras menteng atas pokoknya ya bangga akan ke menteng atas aneh ga? proudly lah dihantung yoi proudly menteng atas kalo kayak gua kan pindah galet yang gua pikir ini gimana gua pengen punya band kayak dulu kayak ngeband sama kalian gitu iya 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 karena gua untuk akses kesana ga mungkin ya kondisinya yang di rumah eh you came ke menteng atas juga ya? you came tebuk you came tebuk ya ya gua bikin band sebenernya sih cumanya pas lelah lah gua gawe pulang gawe studio ngajak anak-anak moda lah ya beda umurnya bisa 10 tahun dibawa gue main gue pada saat itu tapi lu masih di jalan punk lu ya? gua masih mainnya ya punk rock ya? ga jauh dari lagu-lagu yang kita buahin dulu tapi lebih kentalnya ke punk lu kapan cover stack ngeluarin albumnya? cover stack ga ada target ngeluarin album iya jangan kita cover version jangan era kayak kita tapi jossi karyanya udah banyak kalau karyanya sempatan ya tapi hanya di work together together ya ada satu lah satu dua lagu lah kita bikin selebihnya jossi yang banyak karyanya cover set juga kan yang anak-anak kemarin SMP gua udah kerja ini dia masih SMP main band nah itulah gua kasih setuhan yang agak ya apa sih ngebeat lah intinya kayak berbang-bang rock awalnya mereka juga gak tau awalnya sih mereka tau-tau tapi kan sering mengisi juga sih berjalan sama waktu gitu itu memang kita kiblatnya jujur looks parer looks parer looks parer ya looks parer sama partisan 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 toly story itu memang dua itu yang kita ketemunya jadi di band itu kayak gitu cuma sekarang kan udah keluarga semua pindah-pindah yang gak pernah latihan jadi 16 tahun gak manggung ketika ada Jakarta keras kita disuruh main bulungan ya? bulungan ada yoyok baru mungkul lagi ya baru mungkul lagi daripada punya keluarga masing-masing ya kita main kesempatan ya kan kita main aja ya setelah itu ya emang sering main lah beberapa kali ya dua tahun ini sih udah gak main lagi karena memang kita jarang kumpul udah iya 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 kalau target buat bikin album cover check sih sampai saat ini sebenernya materi banyak dimana kita terbatasan semuanya oke oke jadinya gak ada target jadi kita claim aja itu cover check cover version jadi bukan cover coverin band-band lain aja gitu tapi kebanyakan ya kita mainnya British nah ini bicara karen ya Joss menurut lu gimana Joss yang lu bilang ya mumpuni lah ya ada yang bilang ya ya dia mau silang karya cuma gak nongkrong gimana-gimana ya kan dia merosak ya gue berkarya gitu tapi dia gak terlibat di community lah ya gitu ya agak-agak buat gue ini bagus atau gak sih bahasa-bahasa gue dia punya karya cuma gak nongkrong dibanding yang nongkrong gak punya karya menentu gimana menengah nongkrong punya karya sebenernya ha menengah nongkrong punya karya ha jadi balancing ya jadi udah itu apa ya mungkin mereka juga ada ada alasan kali kenapa mereka gak nongkrong gitu kalau itu yang kita gak tau apa nah kadang-kadang wujud-wujud kayak dari planet mana nongkrong kagak tiba-tiba karyanya ada gitu kan ya emang ada gitu ya sekarang namanya karya kan yang nilai orang ya iya betul-betul tapi bikin-bikin aja kan mereka mungkin bikin dari rumah apa gimana kan ya karena apa mereka cuma bikin karya doang gak mau mangung apa yang gak mau ini kan pasti ada lah pengen pengen nampilin live live performance-nya mereka kan ya terus sih sih kalau menurut gue ya lebih baik mereka ada ada kontribusinya juga lah selainnya di 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 channel apa di tongkrongan memang ada kenalan ngongkrong sekali dua kali gak ada salahnya gitu perlu lah itu perlu iya karena informasi informasi itu lebih-lebih enak sebenarnya kalau kalau kita ada di situ gitu kan betul 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 walaupun bisa didapet dari media dari apa cuman kalau scene lokal kan ya kita mesti kenal sama orang-orangnya kan gitu kalau kita gak kenal ya paling jadi eklusif aja eksklusifnya akses juga sebenernya itu kan banyak kan gitu gue liat ya ada beberapa ya dia eksklusif cuma dia ngeluarin karya ya tiba-tiba meledak lah ya ya jadi agak ya karena dia eksklusif jadi jadi bahasanya buat gue itu ya udah karya aja ntar juanya kan yang beli karya gue dia gak perlu nongkrong gitu gak perlu kenal juga sama yang mohon maaf deh ya yang grassroot-grassroot ya kan gitu nah ini juga buat gue kritik juga temen-temen yang agak-agak eksklusif gitu gitu sebenernya kalau musik kan perlu ya kita saling kenal ya kan iya itu bukan berarti kita ikut nongkrong menciptakan tongkrong gitu aja iya kan iya jadi emang karena punya hobi yang sama ketemu di gig apa di apa kita kenal iya kan ngongkrong ya disitu ada atmosfer yang kita hirup bersama ya di purun waktu tertentu nah kalau kita cinta karya-karya doang kita gak kenal orang juga bingung juga orang yang siapa lu kan gitu betul-betul-betul nah kadang-kadang ada yang begitu ada ada juga karyanya sih gak masalah apalagi mohon maaf sekarang nih era sekarang ini dunia sosial media iya kan lu gak perlu nongkrong nyiptain karya aja iya iya kan gak enak banget sebenarnya maksudnya kita mau nyari apa juga ya kan tinggal ini klik tinggal cari udah nongkrong mau ngeliat lampang personil saya pistolnya susah banget tapi ketika dia live musik gue gak lihat itu ada rock disitu jiwanya kosong kalau karya-karya bullshit lah itu istilahnya bebas orang berkarya gak apa-apa cuma dia gak tau dinamikanya juga kan musik itu kan mempresentasikan keadaan kadang-kadangnya rasa 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 disitu kalau lu gak tau rasa yang disini pribadinya dia doang kalau kata Josie mending gak mau terkenal dia maunya dikenal kalau Josie tuh sering ngomong sama gue jadi dia sama siapa aja kalau mau dari seleksi dari seleksi registrasi dipanggil terus dipanggil jadi bentang tamu itu perjalanannya jadi feelnya itu dapet gitu rame-rame dan step-stepnya ada lah rasain stepnya lah lo main besok ya gak perlu dibayar tapi pamflet lo nama gue nama band gue itu bangga itu senang banget senang banget gitu itu rasa rasa senang itu gak ada kita dengan cara-cara tadi yang lo udah ceritakan kita mencapai panggung itu itu ya betul-betul buat apa ya happy ya bukannya dari bawah fine ya sorry ya tidak ingin mendapati lebih dalam hal kita dibayar kita ya udah dapet manggung aja udah senang nama band sudah di pamflet udah senang kalau masalah dibayar itu urusan belakangan tapi nama band gue ada terus di pamflet-pamflet setiap acara setiap minggu itu udah senang banget gue jujur gue sempet ternyum waktu gue sering main ke rumah hacin gue gak tau nih kita dulu namanya apa kan ternyata kalian terusin itu jadi nama Genosin gue liat itu di pamflet Suckerhead antiseptic Genosin itu acara besar itu 3 band doang gue liat itu pun ternyum itu kawan gue semua gitu kan perjuangannya itu gue gak liat dari bawah semuanya perjuangannya sampe lo ikut ngerasain ya memang gue sama Genosin yang gak gak pernah manggung bareng gak kita udah beda ya beda ini kan beda waktu beda jadi ya tetep gue untuk kalian emang gue paling membekas makanya orang sebagian ya jujur gue juga terbantu adanya Josie dia lagi nge-up namanya gitu gue bikin band begitu dia manggung gue main ternyata binatangnya safety kayak MLM sih kita pun dulu diangkat sama almarhum Robin jadi MLM jadi itu terbuka lagi salingin Robin Robin Buta Gaonok Suckerhead kita terbantu bener sama beliau yang mengarahkan memberikan masukan yang ngasih akses masuk ke masuk ke skin 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 untuk anak-anak menteng atas kita-gita gitu kemarin gue main di nox service waktu ke persek main wah gue setengah nangis gue gue benda almarhum ya kan dan gue benda pembuka iya iya itu double pedalin ntar gue unboxing itu gue aman merek Cobra pengennya almarhum terakhir gue kontak sama ah itu itu tuh sejarah itu iya makanya nanti gue unboxin lah ya bukan unbox sih kalo unboxing kan barang baru ya ini barang mereview lah iya 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 oke boys and girls kayaknya waktu juga yang akhirnya menyudahi sharing-sharing kita iya kan histories of genocide atau lebih tepatnya menteng atas raya menteng atas story ya berbahagialah yang pernah ada di pusara iya kan iya kan gue kadang-kadang kalo ada waktu untuk memutar balik lagi gue minta balik lagi tuh gue artinya untuk merevisi yang negatif-negatifnya tapi cuman kalo bisa putar balik lagi gue pengen ya waktu nongkongin jembatan pagi-pagi itu gue gak sempet-sempetnya belanja dulu di darurat gitu nah iya kan gue bingung ini pagi-pagi loh pagi-pagi loh belum sarapan gila tapi gila jangkara itu ya pagi lah lah ya udah jalanin begitu kan jalanin begitu Joss ya gue kadang-kadang pasti buat yang nonton nih ya belum tentu santai dulu yaudah lo kasih closing statement dah langsung dah buat pelajaran juga buat lu kesana buat yaudah Tien begitu ya nah buat pelajaran buat kita gimana buat temen yang baik yang gimana yang solid gitu ya 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 harus gimana harus saling mengerti lah antara kita ya ya gue ini dulu ya gue terpisah jarak waktu sama mereka-mereka tapi bisa kumpul lagi sih walau beberapa temen udah gak ada gitu jadi ya segal tsunami tetep harus dijalankin jadi genocide udah 2 orang udah gak berpulang ya genocide 2 orang Amarum Arai sama Amarum Ade Oke Joss closing statement Joss ya gue seneng banget sih sebenernya jadi bagian pernah jadi bagian dari cerita-cerita si menteng atas tadi awalnya emang bener-bener banyak liku-liku sampai sekarang bisa ketemu lain bisa kumpul lagi ya kalo gue bilang ya pertemanan itu memang yang seperti ini harusnya gitu jadi apapun kita gimana pun kita namanya berteman itu kita harus saling ini lah gak ada gak ada menutup kemungkinan kita ketemu sampai kapan kan kita gak tau ya kan temen-temen temen-temen kawan-kawan kita yang udah duluan berangkat juga kan udah banyak ya kita manfaatin buat sebaik mungkin aja kalau buat silaturami gitu iya oke hengki kapersek kalo gue tadi cerita banyak mungkin cici negadil ya negatifnya kita buang lah positifnya ambil hikmahnya aja ya kita semua manusia gak ada yang sempurna gitu ya mungkin pada era itu kita memang muatan di diri kita pun belum matang ya anak-anak muda yang umur belasan tahun udah main musik itu bukan di lingkungannya seperti itu jadi itu jangan dijadikan apa ya pandangan terhadap kami juga gitu biar bagaimanapun manusia bisa berubah saya seneng ketemu sama temen-temen nih yang melijosi waduh Jamal tuh udah paling lama saya cari udah 30 tahun gila lama banget 30 tahun selalu mencari dia selalu mencari dia selalu mencari dia tapi memang pada saat itu kita punya kesibukan diantara ruang jarak dan waktu yang terpisah kalo Gado masih sering ketemu kalo Joshi masih sering berumah sosmed luar biasa ya dalam jangka waktu yang gak tau kapan berapa lama gitu ya ya setelah sih ambil hikmahnya aja kalo yang berkarya berkaryalah tapi ingetlah negatif ribuan iya musik esensinya itu ada entertain terserah orang mau dengan bicara apapun tapi sisi entertainnya jangan dilupakan gitu iya betul itu aja sih oke ya kalo gue sendiri boys and girls ya mereka-mereka ini adalah bagian hidup gue dulu tanpa mereka gue juga gak bakal jadi siapa-siapa juga gue belajar di jalanan sama mereka gimana ya tuh puluk-puluk gue berini juga nih artinya bagaimana tau gue dunia jalanan kalo tanpa ada teman-teman iya kan gue ngerasakan bagaimana makan gak makan bareng-bareng makan bareng gak makan bareng iya kan gue bahkan teman satu dipukul gue ikut terluka juga ikut mukul artinya sebelia itu balik ya ini balik ya dari dari kecil dari usia kecil ke remaja ya mereka-mereka inilah yang menjadi buat gue itu membuka mata gue gitu ya kan itu tadi gue bilang ya kalo negatifnya itu kan masa lalu ya cerita-cerita yang bikin kadang-kadang kita juga gak rencana ya sebelum tidur jadi membuat kita ketawa-ketawa ya dan satu lagi yang paling penting gue belajar bagaimana tentang solidaritas itu paling penting inilah yang mengawali undakan pertama gue di scene underground yang mereka-mereka ini ya kan mudah-mudahan Jos, Gado, Hengy kita kecil bersama mudah-mudahan Jos ya sehat bersama amin tua bersama amin terima kasih atas waktunya nih Jos, Gado terima kasih Jos boys and girls belumnya gue ucapin terima kasih buat Himura Cafe Ratu Kebuli Po Aya ini Deddy Bo Ek Kedai Akila Top Ek Makanannya temen-temen yang itu bisa langsung bunyi Bo Ek lah satu lagi nih terapesnya Bang Reki dan tidak lupa juga gue sebutin ya kan Mr. Bebe, Mr. SS, Mr. Tete terima kasih atas supportnya terhadap DGTV oke, gue Senzel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semuanya terima kasih 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 telah menonton!